Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu Maning Karo Channel Kuli Underscore Bangunan Channel yang membahas tentang seputaran dunia bangunan Nah untuk video kali ini kita akan sedikit membahas tentang Ong Leong, Latiu, atau ada istilah lain monggo Nanti dinamain saja Tetap saksikan dan tonton sampai habis videonya Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Dan juga bermanfaat bagi teman-teman pemula Atau teman-teman tukang yang lainnya Nah oke teman-teman ini adalah lanjutan dari video yang kemarin Nah untuk video kali ini kita akan sedikit membahas yang namanya Kong Leong Kong Leong itu ada yang mengatakan atau menamainya itu Latiu Nah jarak Latiu itu dari, itu biasanya nih ya Dari ruang tamu ini kan tipe 27 nih ya 27 Nah Kong Leongnya itu posisinya masuk ke ruang dapur Nah dari sini, nah ini kita lihat dari sini Kita lihat dari sini Nah yuk kita masuk Nah ini depannya, ini pintu gendongnya Ini masuk ruangnya Ruang tangunya Ini ada kamar Satu, dua Jadi tipe 27 itu teman-teman Itu ada dua kamar Ini satu, dua Kita lanjut Untuk pembahasannya ini adalah Kong Leong Nah Kong Leong itu biasanya besinya menggunakan dobel teman-teman ya Jadi karena lebar dari sini Jarak Kong Leong ini terlalu lebar Ini berapa mas Mas, mas siapa ini? Mas Indra Berapa meter mas Indra? Empat Lima Apa? Empat meteran ya? Empat meteran Lebih nih Kalau tiga meter Satu, dua Empat meter Empat meter nih kayaknya Nah ini karena jaraknya agak lebar Jadi Untuk besinya Besi tulangannya itu Biasanya dobel teman-teman Kalau Paling standar itu ya Setidaknya pakai Besi 6 biji Dengan Diameter 10 Meter 10 cm 10 mili Oke Ini panjangnya Terus Untuk lebarnya Karena ini kan batanya hebel teman-teman Jadi untuk lebarnya Ini kelihatan Lebarnya itu Hanya kisaran 10 cm Terus untuk Tingginya Itu kisaran 15 sampai 18 Kalau 20 kayaknya kurang 15 sampai 18 cm Nah kira-kira ini kan Sudah kuat Karena ini kan Atasnya ini ya teman-teman Ini akan ada lagi Satu Pasangan batas Satu apa dua nih mas Indra Ada satu lagi Pasangan batas hebel Ini kelihatan dari sini Nah Jadi latiw itu Biasanya fungsinya itu ya Memang ruangan itu Biar kelihatan Apa ya Biar kelihatan Jember Biar kelihatan Luas Kalau latiwnya Terlalu pendek Nanti kelihatan Tampak Desain Apa ya Interiornya Purniturnya itu Akan rumpak Sumpah Nah ini Kalau tinggi Dari Bawah Ke atas ini Kisaran ada Berapa batas hebel Ini mas Indra Satu Dua Gakli ada 15 Bata Kali 20 15 kali 20 Berarti Kisaran Berapa Ini mas Indra 15 3 meteran Mas Indra Ya 3 meteran Nah ini Kelihatan Memen Jadi tampaknya Nanti akan luas Terus Nanti kan ada Plafonnya Juga Jadi untuk Ini sudah jelas ya Teman-teman Jadi untuk Apa Besi Bagelnya Besi Kolomnya Itu Biasanya Di double Pakai 6 Tapi karena Ini mungkin Perumahan Subsidi Ya Perumahan Subsidi Itu mungkin Agak Ngirit Agak Ngirit Tapi apakah Kuat Saya rasa Kuat Tergantung Nanti Corcoran Nanti Corcoran Ini Benar-benar Bagus Harus Memang Berkualitas Harusnya Kalau pakai Standar Cyanic Ya pakai K300 K250 Cukup Oke sekian Mudah-mudahan Informasi ini Bisa Bermanfaat Teman-teman Dan jangan lupa Tetap Selalu Bahagia Meskipun Jadi Beli Bangunan Tetap Sukses Selalu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Lalu Stop .'y BOB' Subway u K B